Kisah Keluarga Kisah Keluarga Pak Darman Kali ini dalam episode Mbah Temu Sang Dukun Bayi Ini dia kisah selengkapnya Di sebuah perkampungan Tinggallah keluarga Pak Darman Bersama istri dan kedua anaknya Anak pertama laki-laki Bernama Angga Kelas 2 SMP Dan adiknya perempuan Bernama Anggi Kelas 5 SD Mereka hidup sederhana Dan tinggal di sebuah bangunan rumah Yang dikenal dengan sebutan Rumah Kampung Pak Darman bekerja sebagai Tukang pijat panggilan Sedangkan Bu Darman Berjualan aneka jajanan pasar Pagi-pagi sekali sehabis subuh Bu Darman sudah harus berangkat ke pasar Untuk membuka lapak jajanannya Hingga siang hari Sementara di rumah Pak Darman sibuk menyiapkan sarapan Membangunkan angga dan anggi Mengantar ke sekolah Serta mencuci pakaian Nah anak-anakku sayang Sore itu Bu Darman baru saja pulang dari Pertemuan ibu-ibu di kampungnya Dan ketika sudah sampai halaman rumahnya Lewatlah Mbah temu Lalu mereka bertegur sapa Saking tindakpundi Mbah Tanya Bu Darman Yang dalam bahasa Indonesia Artinya Dari mana Mbah Gitu ya Terus Mbah Temu menjawab Sekau maiki arti Dadah putune Bis lairang sepuluh dinoiki Jawab Mbah Temu Kalian tahu artinya? Iya dalam bahasa Indonesia Artinya Mbah Temu baru saja pulang dari rumahnya Bugiarti Untuk memijat cucunya yang baru saja lahir dan berusia sepuluh hari Nah dadah itu bahasa Jawa Yang artinya memijat bayi secara tradisional Amo enggak pinara Mbah Suwon Weh surup kilo Weh meh maghrib Urapik ngendong Sok wae Tak mampir mpasar Tuku jajan Doh sehat toh Asing penting podo selamat waras Jawab Mbah Temu Menolak ajakan Bu Darman Untuk bertandang ke rumahnya Karena Hari sudah hampir petang Dan hampir maghrib Sehingga bukan waktu yang tepat untuk bertamu Anak-anakku Mbah Temu adalah seorang nenek berusia 70 tahun lebih Dan dikenal oleh masyarakat di kampung itu sebagai Dukun bayi Ya Yang kain batik khas orang Jawa Masyarakat di kampung menaruh hormat kepada Mbah Temu Karena ia suka menolong Dan sudah banyak keluarga yang terbantu karena keahliannya Namun Namun Anak-anak di kampung Merasa takut Jika mendengar kata Mbah Temu Atau melihat Mbah Temu Mbah Temu yang sedang melintas di jalan kampung Nanti dicekokin lho Awas Kabur Kabur Di lain hari Anggi pernah mendengar celoteh teman-temannya tentang Mbah Temu Hati-hati lho Kalau ketemu Mbah Temu Jangan sampai membuat dia tuh marah Dia kan dukun Huh Nanti dibacakin mantra-mantra Kita bisa celaka lho Iya Dia bisa melihat makhluk halus Bayi yang suka rewel Katanya karena diganggu makhluk halus Namanya apa itu ya Aku pernah denger namanya Namanya kena sawan gitu Kalau dipijat sama Mbah Temu Nanti bisa sembuh dan gak rewel lagi Oh iya Waktu kecil tuh ya Kalau aku gak mau makan Ibuku tuh suka bilang Ayo makan Kalau gak mau Nanti dicekokin gitu lho Dicekokin sama Mbah Temu Akhirnya aku mau makan Karena takut Dalam hati Anggi bertanya-tanya Benarkah Mbah Temu itu serem? Kalau menurut Anggi sih Mbah Temu baik Ramah Dan suka menolong Iyap Beberapa kali pernah diajak orang tuanya Ke rumah Mbah Temu Sewaktu mau lebaran Untuk memberikan bingkisan Nah Anggi ingin bertanya pada ibunya Tetapi kalau sudah sampai di rumah Biasanya ia sering lupa Hingga pada suatu malam Anak-anakku Terdengar sayup-sayup suara bayi menangis Lama-lama suara itu terdengar jelas Anggi pun terbangun Karena mendengar suara tangisan bayi yang keras Dan agak lama Itu adalah suara tangisan adik bayi tetangganya Dek Yoga Putra Pak Yoni dan Bu Galuh Sudah dua hari ini Anggi mendengar tangisan Dek Yoga yang lebih sering Dan keras daripada hari biasa Terutama di waktu petang dan tengah malam Terdengar di luar rumah suara Pak Yoni dan Bu Galuh Menenangkan putranya Juga terdengar suara Bu Darman Ikut menenangkan Dek Yoga yang masih menangis Tapi karena masih mengantuk Maka Anggi pun kembali tidur Pagi-pagi sekali Anggi sudah bangun Dan menanyakan kepada ibunya Apa yang terjadi dengan Dek Yoga Bu Semalam Dek Yoga rewe lagi ya Nangisnya kenceng Anggi sampai terbangun loh Terus Aku juga dengar ibu keluar rumah Nyamperin mereka ya Dek Yoga kenapa Bu Sakit Mungkin lagi gak enak badan Kadang ya gitu Bayi tuh Surup Atau malam-malam tuh rewel Lah karena belum bisa ngomong tuh Jadi ya ngasih taunya Dengan cara menangis Ya bisa saja tau Mungkin kecapean Sumeng poyo Tapi semalam sih badannya Gak anget tuh Pak Oh Aku tau Atau Dek Yoga tuh Kena sawan Bu Diganggu mahluk halus Hah Coba panggil Mbak Temu Siapa tau bisa ngobatin Selah Anggi Eh Kok tau istilah kena sawan Dari siapa Temunku yang cerita Bu Oh iya Tadi malam Mbak Galo ya bilang Mau minta tolong Bapak Mijet Dek Yoga Terus ibu jawab Kalau Bapak Gak biasa mijet bayi Bukan ahlinya Ya tau Pak Ibu sarankan Periksa ke dokter saja Atau Kalau Mau mijet ya sama ahlinya Yang biasa Dada bayi itu Mbak Temu Yang dukun bayi Lalu Mbak Galo Minta tolong Ibu Menghubungi Mbak Temu Untuk mijet Dek Yoga Wess Semoga nanti ketemu Sama Mbak Temu Di pasar Biasanya belanja Mpon-mpon Sama Beli jajanan ibu Udah ya Pak Anggi Ibu berangkat Mas mau dibangunin Gik Kata Bu Darman Yang mau berangkat Berjualan di pasar Siang hari Sepulang dari pasar Bu Darman Bu Darman Ke rumah Bu Galo Untuk memberitahukan Bahwa Mbak Temu Baru bisa memijat Dek Yoga Besok pagi Karena sore itu Sudah ada bayi yang Harus dikunjungi Sehingga Dek Yoga Antrian berikutnya Bu Galo Mengiakan Dan mengucapkan terima kasih Kepada Bu Darman Atas bantuannya Keesokan paginya Mbak Temu Menempati janji Mengunjungi rumah Bu Galo Dan memijat Dek Yoga Secara tradisional Terlebih dahulu Mbak Temu Mencuci tangannya Dengan sabun Lalu menyiapkan Minyak ramuan Untuk memijat Dan menggendong Dek Yoga Dengan ramah Mbak Temu Menyapa Dek Yoga Mengajaknya bicara Dan tidak lupa Berdoa Meriki-meriki Cabakus Sintan Asmani Alah-alah Cabakus Kok rewel Genging nopo Kekesalan Meriki-meriki Dipijat Ben ilang Kesel Pinter Mimi Asini Ilang Sebel Puyang Kari Seger Warasi Pinter Kok Mbak Temu Juga mengajari Bu Galo Cara menggendong Dan memberikan Asi yang nyaman Untuk bayi Juga Menu yang sehat Dan yang bagus Untuk seorang ibu Yang sedang memberikan Asi untuk bayinya Saya juga Belajar Mbak Dan diajari Sama Bu Dokter Dan Bu Bidan Di Pukal Kemas Saling berbagi Pengalaman Dan Bekerja sama Dek yoga Dek yoga pun Merasa nyaman Dipijat Dan Tertidur pulas Dan setelah itu Tidak lagi Terdengar Rewel Di petang Dan tengah Malam Begitu juga Hari-hari Selanjutnya Sementara itu Anak-anakku sayang Di rumahnya Anggi lalu Mendapat cerita banyak Tentang mbah temu Dari ayah dan ibunya Yang dulu juga Memijat Anggi Waktu bayi Anggi sekarang Menjadi tahu Siapakah mbah temu Dan apa Pekerjaannya Ternyata Tidak seseram Yang dibayangkan Dan dikatakan Oleh teman-temannya Nah Bagaimana Dengan kalian Apakah kalian Tahu Dukun bayi Dan apa Pekerjaannya Oh Ada yang sudah Tahu Tapi ada juga Yang belum Tidak apa-apa Ya Jadi Dukun bayi itu Seorang perempuan Yang mempunyai Keahlian Merawat Kesehatan Ibu dan Bayinya Seperti apa Misalnya Pekerjaannya Memandikan Bayi Memijat Bayi Dan ibunya Yang baru Melahirkan Secara Tradisional Terus Ahli juga Membuat Jamu Atau Ramuan Tradisional Dan lain-lain Kenapa Supaya Bayi dan ibunya Senantiasa Sehat Ya Nah Biasanya Dukun bayi itu Tinggal di Sebuah perkampungan Atau Pedesaan Seperti Mbah Temu Orang-orang yang Tinggal di perkampungan Atau Pedesaan Biasanya Memanggil Mbah Temu Untuk Memijat Bayi Dan Ibunya Namanya Didadah Ya Kenapa Kok Perlu Dipijat Dengan Dipijat Pelan-pelan Sambil Dibacakan Doa Dan Diberi Olesan Ramuan Tradisional Adik Bayi Dan Ibu Akan Merasa Nyaman Capek-capeknya Hilang Tidurnya Pun Menjadi Nyenyak Napsu Makanya Juga Bagus Adik Bayi Jadi Tidak Mudah Rewel Sehingga Membantu Tumbuh Kembangnya Menjadi Lebih Baik Ada Yang Menjadikan Pijat Tradisional Itu Suatu Kebiasaan Atau Suatu Budaya Dalam Sebuah Keluarga Untuk Menjaga Kesehatan Anak Ya Bahkan Sampai Turun Temurun Menggunakan Jasa Mbah Temu Seperti Di keluarga Pak Darman Nah Demikianlah Anak-anakku Sayang Cerita Bunda Iva Kali ini Tentang Kisah Keluarga Pak Darman Dalam Episode Mbah Temu Sang Dukun Bayi Semoga Bermanfaat Terima Kasih Sudah Mendengarkan Cerita Bunda Salam Sehat Dan Tetap Semangat Sampai Jumpa Baab High Bye 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 Terima kasih.